Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais Di channel Velok Telang Kadoan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Will Kali ini gue lagi dari Probo Linggo Beuh, panas bener ya Ya, kita lagi dari Probo Linggo Lagi mampir ke salah satu official store kita Itu dia namanya Offset Racing Ini ya, hasilnya mau di foul Tuh ya, ini ada nomor teleponnya Alamatnya, ini Offset Racing tokonya ya Nah, kalian bisa datang kesini nih Untuk warga Jawa Tipur, Probo Linggo dan sekitarnya Karena disini punya lengkap banget Nah, kali ini gue pengen bikin video tentang Kemarin ada yang DM sih nanyain Bang, apa sih sebenarnya konsep yang namanya modifikasi Street Racing tuh kayak gimana gitu kan Nah, mumpung daripada gue jawab satu Mendingan gue bikin video kita akan jawab Apa itu street racing dan sekitarnya Oke Nah, jadi gini loh Yang namanya street racing ya Street racing ini merupakan Bisa dibilang salah satu Aliran modifikasi Aliran modifikasi yang bisa dibilang cukup banyak digemari oleh Pengguna mobil Terutama untuk teman-teman yang memang baru main mobil nih Baru punya mobil, baru memodif mobil, segala macem Ini salah satu bisa dibilang aliran yang paling mudah untuk dihadapi Oke, berhubung di dalam kita lepercaya sama Tedu Oke, jadi gini Modifikasi street racing itu sebenarnya dia ada di lima sektor Oke, yang pertama dia itu pasti exterior Yang kedua ada interior Yang ketiga ada undercarriage Yang keempat ada engine Dan yang terakhir kelima ada audio Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin lima sektor itu tadi Yang pertama dia akan kelas itu dari pertama exterior Yang namanya exterior itu Untuk di aliran street racing Kalian bisa yang namanya ganti body kit Wah, ganti body kit kayaknya terlalu ekstrim nih Yaudah, nggak apa-apa Kalian tinggal tambahin aja body kit add-on ke mobil kalian Contohnya misalnya kayak lift di depan Atau diffuser di bagian belakang Atau apa nambahin side skirt Pokoknya little things lah Yang penting harus ada perubahannya Oke, yang pertama Yang kedua dari bagian interior Nah, kalau bagian interior sendiri Sebenarnya ini ada beberapa poin sih Kalian bisa rubah yang namanya setirnya Setirnya bisa dirubah Atau misalnya joknya Joknya bisa kalian rubah Terus ornamen-ornamen warna di dalam interior Di dalam kabin mobil kalian Itu bisa dirubah juga Untuk menunjang si street racing ini Untuk bagian interior Terus yang ketiga itu ada faktor audio Nah, kalau kita ngomongin street racing Street racing itu dia masih memikirkan kenyamanan Dari dalam penumpangnya Ya, kalau misalnya kita tarik ulur lagi Ini street racing itu kan sebenarnya turunan Bukan turunan ya Tapi diadopsi dari salah satu film yang cukup terkenal juga Itu adalah fast and furious Yang dimana di mobilnya itu audionya itu masih ada gitu Cuman memang audionya Gak boleh terlalu lebay Gak boleh yang pakai Gimana-gimana, rame gitu Gak perlu ya Paling penambahan power Penambahan prosesor Penambahan tweeter Gitu-gitulah paling kalau menurut gue Dari segi audio Intinya adalah Di dalam mobil street racing ini Kalian juga harus bisa menikmati Entertainment juga Karena itu adalah bagian dari street racing Berbeda dengan konsep racing Kalau kita ngomongin konsep racing Yaudah Gak boleh ada audio malah Ya kan Kenapa? Karena yang audio kan dibanennya Nambahin bobot juga kan Bobot kendaraan Segala macem Kayak gitu Oke, itu tadi udah 3 sektor kita bahas Yang keempat itu adalah Di undergarage-nya Ya, yang dikenal itu adalah Kaki-kaki Undergarage sendiri itu Ada banyak banget opsinya ya kan Yang pertama Kalian bisa ganti velg Yang kedua Bentar, bentar Ganti velg ini juga harus modelnya Model street racing Nanti abis ini gue kasih lihat pilihananya ya Terus yang kedua Kalian juga harus mikirkan Peng-upgrade-an Untuk di bagian pengereman Yaitu penambahan Big bracket Terus yang ketiga nih Yang gak kalah penting Dari modifikasi street racing Itu adalah Suspensi yang kalian pakai Kalau misalnya kebanyakan street racing itu Dia menggunakan Coil over Ya Kenapa coil over Karena dia sangat rigid sekali Mobilnya bisa diem Ibaratnya Lebih Untuk manuver segala macem itu Dia lebih dasyat lah pokoknya Lebih safety lah Munster safety-nya lebih keren Lebih dapet Oke Tapi Kesininya Ternyata gue lihat nih Ternyata ada juga loh Yang namanya air cap Air cap ya Air cap itu adalah Dia coil over Cuman dia memiliki balon Yang bisa untuk naikin Atau nurunin mobil Nah ini beberapa Beberapa mobil udah pake nih Untuk di racing-racing nih Cuman ya Balik lagi ya Itu tergantung selera Alimki gimana Atau Kalau misalnya mau Bang Budgetnya nih Minim Yaudah Gak usah pakai coil over Gak usah pakai air cap Kalian tinggal ganti pairnya aja Ganti pakai Sport kit Atau lowering kit Nah Udah Jadi fit mana cakep Enak Nah yang terakhir nih Di bagian engine Ini yang paling terakhir ya Nah bagian engine ini sendiri Ini sebenarnya juga bisa dibilang Kontroversi Aduh Kontroversi ya Bukan kontroversi Tapi kayak lebih Bingung nih Jadi kalau misalnya street racing Ya Kalau ini pendapat gue ya Minimal Open filter lah Minimal open filter Minimal open filter Terus ya Kalau misalnya kalian mau Porting police Atau pergantian busi Atau pergantian coil Itu better Cuman Memang gak yang sampai harus Swap engine gitu kan Terus install turbo Apa segala macem Kalau untuk mobil yang NA ya Itu gak perlu sih Maksudnya ya Kalian tinggal open filter Terus penggantian-penggantian Sedikit aja Di bagian engine Itu udah cukup Sama tinggal satu X house Ya kan X house yang tadinya standar Ubah menjadi Full system Pakai X house nya full system Nah Singkat cerita nih Kalau misalnya Gue Ngasih rekomendasi nih Misalnya kayak Baru beli mobil gitu kan Bang gue pengen mainan street racing nih Tapi ya kan baru belajar ya Terus gimana caranya bang Biar gue gak salah Oke Simple things nya adalah Kalau tadi kan agak panjang nih Ya kan Runtutannya Sebenernya kalau misalnya simple nya itu Yang kebanyakan ada di Indonesia itu Simple banget Yang pertama itu Kalian tinggal ganti Yang namanya Ganti velg Ganti velg Yang kedua Ganti kenalpot Yang ketiga Open filter Yang keempat Pakai Pakai lowering kit Udah Budgetnya terbatas Maksudnya budgetnya minim Tapi udah bisa masuk nih Ke arah sektor street racing Tinggal nanti Selama berjalanin waktu Kalian juga bisa melihat sendiri Menilai gitu kan Mobil kalian tuh butuhnya apa gitu Apalagi yang mau ditambahkan Kedalam mobil kalian Nah Berhubung kita lagi ngomongin street racing Sekarang sekaligus Gue juga mau Ngasih tau Teman-teman Kepetulan kita lagi ada di Offset Offset racing ini Offset racing di Probolingo Ini adalah materi bos ini Nah gue juga pengen kasih lihat Velg itu juga bisa menunjukkan street racing Tapi tidak semua velg Oke Jadi velg itu juga ada beberapa pilihan model Dan ini gue akan kasih beberapa pilihan model Yang menunjukkan street racing Original design dari HSR wheel Langsung aja gue bawa Ini kebetulan udah dari tempat gue Oke Nah kebetulan ini udah dari tangan gue Ini adalah HSR Ginkana Ini velg pertama dulu Yang pertama gue pake di OVD Ini dia ada di Speknya di ring 16 Ini gue tau Ring 16 Levernya 7 OVD nya 42 Ini teman-teman misalnya sendiri ya Dari desainnya dia itu banyak palang Satu, dua, tiga, empat, lima Dia ada 10 palang Yang memang Pada-pada seperti inilah yang menunjang Si sporty itu Si street racing itu Oke Nah ini bisa menjadi pilihan teman-teman Terus gue juga punya Nah ini dia Kemudian ini kedua Ini HSR FK02 Ini speknya berapa ya Ring 16 kayaknya nih Ya ini ring 16 Levernya 7 Ini velg kolaborasi antara HSR wheel dan Masvitraeri Ini modelnya jadi di bagian tengah Di bagian tengahnya itu dia agak nge-pull Nge-block tapi dia punya beberapa palang Tidak 4,5,6 Dia punya 2 palang Dan kebetulan Velg inilah yang lagi gue pake Di obri untuk keliling Kemarin dari Sumatra Terus ke Jawa Tibur Nah ini yang gue pake ya Jadi ini juga bisa menjadi pilihan buat kalian Kita liat selanjutnya Nah ini dia Selanjutnya ini ada BLG 01 Nah BLG 01 Ring 16 juga Lebarnya 7 Ini juga sekilas Memang kalau kita liat patternnya seperti FN02 Jadi di bagian tengahnya dia nge-block Cuman kalau FN02 nge-blocknya ke depan Kalau dia itu koncap ke dalam Bagian lubang-lubang ini koncap ke dalam Habis itu dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dia punya 12 palang disini 12 palang dan dipikir antara lips Dan face-nya Ini ada groove-nya Tuh ya Kayak ada kalinya Ini seni dari desain Nah ini juga bisa menjadi pilihan kalian Nah untuk yang terakhir Ini gue punya Ini adalah HXR BUN Ring 16, lebar 7 Ini juga favorit dari kita Ini barang baru Original design Udah tapi emang kemana pun masuknya Kebetulan ini juga gue pake buat jauh Jadi dari sekian banyak tadi Street Tracing Baik bukan gue pake Ya karena balik lagi Konsep gue Memodifikasi si Obre itu adalah Street Tracing Jadi Selain gue menambahkan komponen-komponen Kayak tadi contohnya gue Ganti body kit Terus penggantian interior Penambahan audio Terus penggantian Apa? Penggantian exhaust Gue juga Menggunakan velg-velg Yang memiliki model-model Street Tracing Nah kebetulan Untuk bagian pengereman Gue juga sudah gue upgrade Menggunakan big bracket dari HXR Wheel Dengan size itu 285mm ya Jadi teman-teman kalau pake prio Atau pake velg ring 15 Yang paling possible itu adalah di 285mm Kalau sudah 295mm Itu pasti mau gak mau Oras pake ring 16 Oke Itu yang kedua Dan yang terakhir Gue juga sudah menggunakan Kebetulan nih Untuk perjalanan kali ini Gue menggunakan Sobreker standar Cuman diganti Pake lower kit HXR Pake HXR Spring Yang warna merah Warna merah ya Pake yang warna merah Dan Gue coba itu enak banget Nanti gue akan bikin review-nya Di video lainnya lagi Oke Kurang lebih Itulah tadi pembahasan kita Tentang Apa itu Street Tracing Dan seperti apa Blah-blah-blah Segala macemnya Kalau misalnya masih ada pertanyaan Kalian boleh tulis di kolom komentar Nanti gue bakal coba bantu Jawab Semaksimal gue yang bisa Oke Nah Kalau misalnya tadi ada yang salah Atau ada yang kurang Atau ada yang segala macem Boleh ditambahin aja juga Di kolom komentar Karena balik lagi Kita maunya Gue sih lebih prefer kita Untuk sharing Apa yang gue punya Apa yang kalian punya Kita sharing bersama Di konten Youtube ini Gitu Sekali lagi gue ingetin Untuk kalian warga Jawa Timur dan sekitarnya Terutama di Proboligo Dan sekitarnya Kalian bisa mampir di Oxford Tracing Ada alamat tadi bawah sini Nah ya Disini kita ada velg Banyak banget pilihannya Ada band juga Ada lower kit Ada big break kit Bisa sporing juga Bisa balancing Nitrogen Semuanya ada disini Pokoknya Semua ada deh Ya Gue Aldiracino diri Untuk urusan undergarage Kaki-kaki Ingat velg Ingat HSR Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.